Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Kita masih dalam serial mendidik anak dengan hati Untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas Saya akan awali dengan cerita anak saya nomor 2 Laki-laki, dia laki-laki satu-satunya Kami punya 3 anak Nah ini awalnya ketika dia kelas 1 SD, TK gitu Waduh, main game terus, suka melamun Overweight 20 kilo, dipanggil gak nolnya, bangunnya siang Jadi kita sempat khawatir ketika kelas 1 SD masih berlanjut Ya nilainya itu 3,5, 4,0 dengan nilai seperti itu Tenang sekali, tidur pulas Nah akhirnya saya gak tahan dan mulai khawatir Maka mulailah program counseling Nah program itu menjadi ilmu bagi saya Inspirasi bagi saya untuk menyenangani anak Karena hasilnya luar biasa Singkat cerita, anak saya 6 tahun kemudian Gak cepat juga menang ASEAN Scholarship Menjadi juara satu, sampai sekarang kuliah di Singapura Masih program beasiswa Jadi sejak kelas 3 SMP sampai kuliah gratis Sudah ya, dapet uang saku lagi Nah maka ilmu yang sudah terbukti Bisa merubah, menjadikan anak-anak saya hebat ini Saya sampaikan dalam serial Inspirasi mendidik anak Anak hebat, anak pandai Itu tidak turun dari langit gitu ya Tapi dididik karena anak saya sendiri juga pernah Hampir gak naik kelas, nah gimana caranya? Maka yang pertama berikan kasih tanpa syarat gitu ya Karena anak kalau merasakan hal ini Wah otaknya akan penuh dengan serotonim Yang diperintahkan oleh otak untuk memproduksinya Karena perasaannya merasakan aman, damai, sejahtera Dengan cara kasih tanpa syarat Apa itu? Jadi waktu anak nilainya 5 gitu ya Ben, kamu tuh nilainya 5 Papa itu sayang sama kamu Karena kamu tuh anak papa gitu Tapi kalau kamu nilainya 6 atau 7 Kamu kan bangga dengan diri kamu Jadi apapun hasilnya Apapun prestasinya Walaupun dia bangun siang Walaupun dia overweight 20 kilo Makanya susah dikendalikan Maka dia merasakan kasih tanpa syarat Nah itu membuat akan ada perubahan gitu ya Gak langsung, lama juga Tapi akan ada perubahan Ben, ketika anak bermasalah Maka dia harus dididik juga Dihukum juga, ditegor juga Tapi didiklah dengan bijak Misalnya menggunakan kalimat yang positif Ben, kamu tuh pandai loh Ben Tapi kamu tuh ya nilainya jelek Karena kamu gak belajar Kamu tuh pinter Ben Tapi kamu nilainya jelek Karena kamu gak tau Gak tau karena kamu gak baca gitu ya Jadi kamu tuh pinter gitu ya Bukan kamu tuh bodoh nilainya jelek Jadi namanya teguran Menggunakan kalimat yang positif Sehingga anak merasa dikasihi Gunakan kesenangannya Sebagai alat motivasinya Kan dia main game terus nih Waduh jangan dilarang gitu ya Nanti waduh papa gak sayang Mama jahat Yang aku sukai gak boleh Kamu boleh main game Bahkan papa bisa belikan kamu Komputer yang lebih hebat Alat yang lebih hebat Kalau gitu ya Nilainya bagus Atau kalau sudah mandi Boleh main game Kalau sudah belajar Belum boleh main game Kalau sudah belajar Satu jam Main dua jam Jadi menggunakan itu Sebagai alat motivasinya Bukan melarangnya Sehingga Oh eh Papa sayang aku Mama sayang aku Anak itu Kadang-kadang Saya hanya butuh Disayang Saya hanya butuh Dimengerti Nah Orang tua juga Saya hanya butuh Apalagi Butuh nilainya baik Butuh dia berprestasi Wah butuhnya orang tua Terhadap anak banyak banget Nah Anak butuh gak banyak Hanya dia butuh Dikasih Disayangi Lewat Cara-cara yang lebih bijaksana Di dalam mendidik anak Tips berikutnya adalah Kalau mendidik anak Maka harus demi si anak Kalau kamu pandai Kamu akan bangga Jangan kalau kamu Nilainya jelek Mama malu Itu demi diri sendiri Jangan dibandingkan Kalau kamu rajin Kamu bisa pandai Gak usah bilang Kayak kakak Kayak adik Nah Dengan prinsip-prinsip Yang bijaksana seperti ini Anak merasa dikasihi Kenapa ini penting? Karena kalau anak merasa dikasihi Otaknya lebih hebat Paling tidak Itulah pernyataan Dari Gerald Edelman Pemenang Nobel Mengenai otak yang maksimal Anak-anak dengan kasih sayang Akan lebih hebat Karena dia tidak sibuk Menenangkan perasaannya Tapi dia berani Mengeksplorasikan Fungsi-fungsi Kecerdasannya Karena itu mari kita Didik anak-anak dengan kasih sayang Untuk menjadikan mereka Anak-anak yang hebat Anak hebat tidak dilahirkan Tapi dibentuk Dididik Dilatih Ditraining Di dalam Kasih sayang Karena itu Marilah kita menjadi Orang tua yang bijaksana Di akhir jaman ini Supaya kita bisa Melahirkan generasi baru Yang mau warisi negeri Terima kasih telah menonton!